Intro Warga ibu kota sangat tergantung pada pasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Dan kegiatan jual beli di pasar tak lepas dari peran timbangan Iya, pimbangan adalah elemen penting alat ukur serta penentu nilai ataupun harga Namun demi keuntungan pribadi, pimbangan seringkali dicurangi oleh sejumlah oknum pedagang Tak ada yang tahu pasti, sejak kapan trik ini digunakan pedagang Tapi hasil penelusuran tim reportase masih mudah menemukan praktik mencurangi pimbangan ini Salah satunya adalah pedagang yang satu ini Sejak awal, tingkah laku pedagang ini cukup mencurigakan Salah satunya adalah dengan meletakkan timbangan miliknya di bawah kios Sehingga sulit bagi pembeli untuk mengawasi Dan ternyata benar saja Buah yang kami beli ternyata kurang 2 ons Kami membeli 2 kg ternyata setelah ditimbang ulang menggunakan timbangan lainnya hanya 1,8 kg Padahal sebelumnya sang pedagang mengaku memberi bonus kepada kami Contoh lainnya adalah gula pasir Beberapa gula pasir yang kami dapatkan dari pasar modern dan pasar tradisional Ternyata setelah ditimbang ulang hasilnya berbeda-beda Sebagian besar timbangannya kurang dari yang dijual Perilaku mengubah timbangan atau mencurangi timbangan juga dilakukan oleh pedagang ngakal lainnya Nama pedagang ini kami samarkan menjadi Tony Tony mengaku sudah 5 tahun menipu pelanggannya dengan mengakali timbangan Tujuannya tak lain demi merawat untung lebih banyak Iya, dengan cara ini Tony seolah-olah menjadi pedagang yang murah hati Namun para pembeli tak sadar Tony menipu mereka sebanyak 1-2 ons dari setiap daging yang mereka beli Berkat kecurangan ini Tony mengaku bisa merauk untung hingga 2 juta rupiah per bulan Atau 2 kali lipat dari keuntungan yang ia peroleh jika menggunakan timbangan sesuai standar Kecurangan Tony ada pada mangkuk justir yang ada di bawah timbangan Mangkuk yang biasanya berisi pemberat untuk menyeimbangkan timbangan kiri dan kanan ia kosongkan Sehingga belum diisi pun, mangkuk daging sudah lebih berat sekitar 2 ons Selain itu, selama 7 tahun terakhir ini Timbangan yang Tony gunakan juga tak pernah diganti atau diterah Sesuai peraturan pemerintah, timbangan pedagang harus diterah setiap setahun sekali Pedagang nakal bisa diganjar kurungan maksimal 1 tahun penjara Dan denda maksimal 1 juta rupiah Batas remit yang diimikan itu 23 bulan Artinya kalau sudah 23 bulan itu adalah sudah expire Artinya kena pidana telah Selain timbangan kodok, timbangan pegas seperti ini juga tak luput dari kecurangan pedagang Caranya adalah dengan menggeser-geser tekanan pegas seperti ini Sehingga ketika beban diletakkan, pegas tertarik kencang berat seolah-olah lebih besar Untuk mengetahui timbangan pedagang sesuai peraturan atau tidak Sebagai pembeli, sebenarnya ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan Jadi sebagai pembeli, yang harus Anda perhatikan ketika belanja di pasar atau dimanapun Itu yang menggunakan timbangan, khususnya mungkin timbangan seperti kodok ini Yang Anda harus perhatikan adalah Yang pertama ini tempat justir ini Tempat justir ini biasanya ada isinya Namun tidak selalu Jadi Anda bisa melihat dari keberadaan magnet yang ada di sini Apabila timbangan ini ada magnet di bawahnya, maka timbangan ini sudah patut untuk dicurigai Nah yang paling gampang sebenarnya melihat batu timbangan ini Jadi sebelum membeli, pastikan timbangan itu dalam keadaan kosong dan seimbang Karena apabila pedagang sudah meletakkan batu timbangan ini di sini Kemungkinan besar dia sedang berusaha untuk menutupi kecurangannya Segel tanda tera juga adalah faktor yang penting Segel tanda tera ini biasanya sudah rusak apabila timbangan sudah dipreteli oleh oklum tak bertanggung jawab Balai meteorologi DKI Jakarta mengaku Terus menjalankan tugas sebagai penerah timbangan pedagang Tingkat kerugian yang dinilai tak terlalu tinggi Tampak dari minimnya jumlah masyarakat yang melaporkan atau bertanya mengenai timbangan yang tak sesuai standar ini Namun bukan berarti pemerintah dapat mengabaikan oklum-oklum yang berlaku curang Agar pedagang dan pembeli yang jujur tak terkena imbasnya Tim Reportase